Intro Assalamualaikum Halo guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno dan di kesempatan video kali ini saya akan bahas Geekam Samim versi base nya 8.4.300 ini beda ya dengan versi base 8.4.400 ini adalah versi final nya, kalau yang versi base 400 nya, versinya baru versi 2.1 dan hasil mode penolam nya menurut saya ini lebih fix ya tidak kasar dan tidak banyak noise dan config untuk kali ini saya bagikan untuk Geekam Samim versi 25 base 8.4.300 yaitu software iPhone Vista yang kalian bisa coba pada handphone kalian masing-masing ya dan hasilnya kalian bisa lihat di akhir video nanti oke, tidak perlu berlama-lama bagi kalian yang mula seperti apakah penulitan APK Geekam install file konfigurasi dan install Geekam yuk kita langsung mulai check it out next, sekarang kita lanjut ke pembahasannya seperti biasa teman-teman yang pemula ingin mencoba Geekam Samim link download saya sudah sertakan di deskripsi begitu pula link file konfig jika ingin mencobanya tapi perlu ditari konfig ini ada password jadi apabila kalian ingin menggunakannya saya simaklah video ini sampai habis agar kalian mudah menemukan password dan mudah di ekstrak juga ya oke untuk proses penginstalan APK Geekam Samim ini apabila kalian sudah download syaratnya minimal handphone kalian sudah Android 10 ke atas yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2AP tapi tidak semua smartphone support untuk menjalankan Geekam ini bisa dirasakan sendiri pada handphone kalian oke setelah kalian download proses penginstalannya sangat mudah ya guys tap APK Geekam lalu kalian bisa lanjutkan dengan menetap install disini karena sebelumnya saya sudah install pada handphone Redmi Note 9 Pro begitu pula untuk file konfignya saya sudah install di dalamnya ini dia untuk tampilan dari Geekam Samim yang sudah terinstall file konfig oke saya jelaskan di bagian berandanya untuk VFinder nya ini menggunakan interface terbaru dari APK Pixel 7 ya guys mode-mode nya tentunya sudah sangat lengkap ada mode astrofotografi mode portrait video dan panorama photosphere kemudian sudah dilengkapi multi lens juga ini ada ultra angle dan telephoto bisa dirasakan sendiri pada handphone kalian masing-masing karena setiap handphone untuk Geekam ini performanya berbeda-beda oke selanjutnya ada menu slider ya bisa kalian atur sendiri sesuaikan dengan kondisi tentunya ini ada auto head balance yang memberikan kesan hangat dan kesan cool pada hasil foto oke jadi opsinya seperti ini ada auto night check bisa dijalankan atau digunakan pada kamera utama mode portrait apabila kondisinya itu minim cahaya atau agak gelap namanya oke ada HDR ada RAW dan ada timer ratio juga oke ini astrofotografi nah selanjutnya jika kalian tidak menggunakan file konfigurasi untuk mengaktifkan multi lens bisa masuk ke bagian additional setting kemudian kalian bisa masuk ke bagian all siri camera ini so nya disini bisa kalian aktifkan ada telephoto lens dan ultra wide angle lens sampai ID 5 juga oke nah untuk lipat chart nya ini global ya jadi satu lipat chart pengaturannya setiap lensa akan sama tentunya kalian bisa meng-custom untuk mendapat hasil yang lebih spesifik menurut kalian masing-masing disini aktifkan enable global akan ada banyak pengaturan ini main setting nya utama sekali disini ya untuk meningkatkan ketajaman gambar meningkatkan ketajaman warna mengurangi sapital loma dan chroma disini ya guys meningkatkan juga ISO atau menurunkan ISO di bawahnya ada banyak lagi seperti exposure pengaturan light and shadow tapi sayangnya untuk di versi ini belum ada pengaturan crop tone ya guys oke ini ada astrofotography manual focus setting oke mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan di bagian depan dan di bagian setting selanjutnya jika kalian tertarik ingin mencoba file config yang saya gunakan cara penginstalan file config ini sangat mudah ya guys yang pertama kalian bisa bentuk folder secara manual dulu lewat gcam nya untuk menempatkan config yang nanti kalian ekstrak jadi format XML oke langsung saja bentuk folder secara manual langkahnya bisa masuk ke setelan pada gcam summing scroll ke bawah masuk ke bagian additional setting kemudian cari pengaturan yaitu config setting ya guys lalu pilih config save tab di kolom bisa ketikan bebas lalu pilih ok atau save oke kalau sudah seperti ini untuk folder sudah terbentuk di aplikasi file manager langkah selanjutnya kalian bisa download config yang saya sudah sediakan di deskripsi super iphone vista oke langsung saja untuk proses pengekstrakkan file konfigurasi tinggal kalian tab seperti ini config nya ekstrak nah seperti yang saya bilang di awal tadi kalian bisa mencari passwordnya di dalam video ini ya kalau sudah ketemu kalian langsung masukkan kalau sudah kalian masukkan di ekstrak aja selesai mengekstrak nanti ada folder langsung kalian buka di dalamnya ada 2 file konfigurasi file nya ada level kamera 2AV dengan format pfinder YPEG dan IOV selanjutnya tinggal dipilih pindahkan ke dalam penyimpanan internal lalu cari folder GCam oke kalau kalian sudah temukan folder GCam langsung dibuka aja lalu di dalamnya ada folder lagi yaitu config 8.4 setelah itu sudah masuk tempelkan oke kalau tahap ini selesai tinggal beralih lagi masuk ke GCam summing langsung untuk menampilkan penginstalan file konfigurasi tinggal tab aja berhitam ini ya 2 kali oke kalau sudah tampil seperti ini tab lagi untuk menampilkan daftar konfigurasi disini tidak kelihatan ya karena untuk interfacenya ini hitam tulisnya juga hitam jadi kurang kelihatan tapi disini saya tunjukkan ya jika kalian pengguna handphone seperti saya Redmi Note 9 Pro atau handphone yang level kamera 2 apinya itu level 3 atau level full bisa pilih seperti ini sesuai dengan level kamera 2 api pada handphone kalian masing-masing UUV atau JPEG disini saya pilihnya UUV ya sesuai dengan handphone Redmi Note 9 Pro kalau sudah terpilih tinggal pilih atau tab import untuk menginstal pada GCam summing oke kalau sudah merestart config sudah terinstal dan GCamnya bisa kalian gunakan seperti biasa nah berikutnya adalah sampel foto lebih jelas dari config yang saya bagikan yang pertama Super iPhone Vista di video berikut ini selamat menikmati 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 oke guys seperti itulah hasil config yang saya bagikan bisa kalian nilai sendiri jika tertarik silahkan dicoba semoga stabil dan hasilnya semoga juga kalian suka ya dan tampaknya kita sudah dipunjung video sebelum saya ikhiri saya ucapkan terima kasih kalian yang terus mendukung channel TV Tekno sampai jumpa di video berikutnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh